Halo teman-teman, selamat datang kembali di Yes Story Sebelum nonton videonya, jangan lupa like dan subscribe Terima kasih telah menonton videonya Halo Bisa, ada sebuah kerajaan yang rakyatnya hidup tentram, damai, dan makmur Kerajaan itu bernama Kerajaan Pengging Di Kerajaan Pengging hiduplah seorang pangeran yang gagah berani dan sakti Bernama Pangeran Bandung Bandawasa Ia masyur sebagai pangeran yang baik hati dan suka melindungi rakyatnya Hingga pada suatu ketika, Pangeran Bandung Bandawasa harus berjuang melawan upaya penjajahan Dari Kerajaan Baka yang ingin memperluas daerah kekuasaan Pangeran Bandung Bandawasa berhasil mengalahkan pasukan Kerajaan Baka Yang dipimpin oleh seorang raja raksasa bernama Prabu Baka Setelah berhasil mengalahkan Prabu Baka, Pangeran Bandung Bandawasa mendatangi Kerajaan Baka Sesampainya di Istana Kerajaan Baka, Pangeran bertemu dengan putri cantik jelita mendiam Prabu Baka Putri cantik jelita itu bernama Roro Jombrang Pangeran tertarik dengan sosok Roro Jombrang yang rupawan lalu berniat membinanya Roro Jombrang berniat menolak binaan Pangeran Bandung Bandawasa Tetapi ia tidak berani menolak binaan Sang Pangeran Kemudian Roro Jombrang menyusul sebuah rencana tipu selihat agar Sang Pangeran gagal membinanya Roro Jombrang mengajukan syarat agar Sang Pangeran membuatkan satu sumur yang sangat dalam Berkat kesatiannya tidak butuh waktu lama Sang Pangeran berhasil membuat sumur yang sangat dalam Roro Jombrang lalu meminta agar Sang Pangeran masuk ke dalam sumur untuk memeriksa ke dalam sumur itu Ketika masuk ke dalam sumur Roro Jombrang memberitahkan patiga pula untuk memeriksa sumur itu dengan batu yang sangat besar Tetapi Sang Pangeran berhasil keluar dari sumur dengan mengajukan batu besar yang menentuk perlukaan sumur Sang Pangeran masih bisa bersabar meskipun hampir celaka akibat ditimbun batu besar saat masuk ke dalam sumur Roro Jombrang masih belum mau menerima binaan Sang Pangeran Kali ini Roro Jombrang mengajukan syarat satu lagi agar Sang Pangeran membangun seribu candi dalam waktu satu malam Jika berhasil membangun seribu candi Roro Jombrang bersedia menjadi istri Sang Pangeran Sang Pangeran menyangkupinya Berkat kesaktian serta bantuan pasukan jin Pangeranan Bandung Bandarosa berusaha membangun seribu candi dalam waktu satu malam Hingga sampai lah pada candi ke 999 Roro Jombrang cemas melihat pembangunan candi yang begitu cepat dan hampir selesai Ia lantas membangunkan para dayang agar memungkul lesu tempat memungkul padi Sebagian dayang yang lain ia perintahkan untuk membakar jerami di sisi timur istana Di langit nampak seburat warna jika dibatuh bukan jerami yang dibakar oleh para dayang Pasukan jin mengira matahari akan segera terlebih dari ufuk timur Mereka pun berhenti membangun candi Lalu bergegas meninggalkan pembangunan candi yang belum mencapai seribu Pangeran Bandung Bandarosa sangat marah Mengetahui tipu muslihat yang dilakukan oleh Roro Jombrang Pangeran lalu mengutuk Roro Jombrang menjadi candi yang keseribu Hikmah dari cerita ini adalah Tipu muslihat yang dilakukan seseorang akan berakhir dengan celaka Karena tipu muslihat akan kalah oleh kejujuran dan jiwa kesatria Terima kasih telah menonton! Terima kasih.